Intro Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Nepal Masyarakat dunia berduga Selain gempa Nepal, berbagai persiwa lainnya juga terjadi selama sepekan ini Rangkaian persiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week Intro Gempa desyat menerjang Nepal beberapa hari lalu Akibatnya gedung-gedung dan bangunan runtuh Serta beberapa orang menjadi korban dan terluka Menara bersejarah Darahara yang juga dikenal sebagai Menara Bimsen Yang terletak di ibu kota Nepal, Kathmandu pun robo Diguncang gempa berkekuatan 7,9 skala Richter tersebut Sejauh ini temukan dua korban jiwa Di reruntuhan objek wisata terkenal tersebut Pihak berwajib belum memastikan berapa banyak pengunjung benara Yang dibangun pada 1832 itu ketika gempa terjadi Menurut laporan, setidaknya diperkirakan 400 orang terjebak di sana Menurut catatan terakhir ketika berita ini dibuat Korban tewas mencapai 1.341 orang 630 di antaranya ditemukan di Lembah Kathmandu Dan 300 lainnya di pusat kota Sisanya ditemukan tersebar di berbagai daerah Korban tewas juga ditemukan di India sebanyak 34 orang Tibet 2 orang dan di perbatasan Nepal dan Tiongkok 2 orang Ini adalah gempa bumi yang sangat dasyat di wilayah berpopulasi padat Dengan infrastruktur yang telah rusak akibat gempa-gempa sebelumnya Selain kerban jiwa, banyak penduduk yang mengalami luka akibat terkena puing bangunan Dan mendapatkan perawatan Gempa dasyat terakhir di Nepal terjadi di tahun 1934 Yaitu berkekuatan 8 sekala Richter dan menewaskan 16.000 orang Rademenez adalah seekor kucing hitam yang tinggal di sebuah penampungan hewan di Polandia Setiap hari, kucing ini membantu orang-orang di sana untuk merawat hewan-hewan yang sakit Layaknya seorang suster Rademenez sendiri datang ke tempat penampungan tersebut dalam keadaan sakit Ia terkira infeksi pernafasan dan nyaris mati Namun orang-orang di pusat penampungan hewan berhasil menyelamatkannya Tampangkan untuk membalas kebaikan orang-orang di sana Rademenez memutuskan untuk membantu Semua orang terkejut ketika menemukan kucing Rademenez Sering memeluk hewan yang sakit dan membersihkan luka mereka Ia sering terlihat menemani hewan-hewan yang sakit Memeluk mereka, bahkan menjelati luka mereka untuk membersihkannya Biasanya, kucing Rademenez paling dekat dengan hewan-hewan yang baru saja dioperasi Seolah ia mengerti peneritaan hewan-hewan tersebut Dan apa saja yang baru saja mereka lewati Berkat biasanya, orang-orang di penampungan hewan menyebut kucing ini sebagai salah satu suster mereka Umumnya, hewan yang diajak jalan-jalan berkeliling adalah anjing Namun tidak dengan kakek yang ditemui di daerah Shukishima, Tokyo ini Kakek ini terlihat sedang berjalan-jalan dengan sabar bersama seekor kura-kura Keduanya berkeliling Tokyo Kura-kura merupakan hewan melapa yang berjalan sangat lambat Namun kakek ini dengan sabar menemani yang berjalan Sang kakek seperti teman dekat dari binatang bertempurung tersebut Keduanya pernah ditemui di daerah yang cukup jauh dengan Shukishima, yaitu di Ginza Jalan antara kedua kota ini cukup jauh, sekitar 3 km Jika memang keduanya berjalan kaki dari Ginza, menjutsuki Shima Maka ini merupakan hal yang sangat luar biasa Biasanya kakek ini berjalan bersama kura-kuranya untuk mengunjungi sebuah restoran Para pengendara di sebuah jalan Skotlandia dihebohkan dengan aksi seorang anjing Border Collie Yang mengendarai sebuah traktor mini sendirian Anjing ini mengembudikan traktor mini dari lapangan peternakan Dan langsung membawa kendaraan itu ke jalan raya Tentu saja hal ini sangat berbahaya dan menyebabkan kehebohan memakai jalan Don, nama anjing milik petani bernama Tom Hamilton ini Awalnya ditinggal sendirian di atas traktor mini yang tengah digunakan oleh majikannya Sebenarnya Hamilton hanya meninggalkannya dalam hitungan detik saja Namun anjing Don kata sengaja menekan tombol jalan Dan membuat traktor bergerak cepat, melewati lapangan peternakan, dan masuk ke jalan raya Untungnya tak ada yang cedera karena insiden ini Don si anjing juga tak dikenai hukuman Baru-baru ini Jakarta dan Bandung sukses menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika yang ke-60 Dan ternyata Jakarta tetap digandrungi para delegasi asing Salah satu yang berkat kemajuan pembangunan Walaupun disebut sumpet dan macet Namun para delegasi asing di KAA sangat menikmati kunjungannya di Jakarta Salah satu pengalaman paling berkesan berdasarkan oleh delegasi kementerian luar negeri Nigeria Penggan Oyama Yang suka dengan orang Indonesia yang ramah Dan tentunya masakan-masakan Indonesia Yang mengaku makanan yang disajikan sangat enak Favoritnya adalah tahu gicirot Yaitu tahu yang digoreng dan diberi kuah dengan rasa asin dan manis Piksu Buddha Brahma Shinjuro Komagai Diri kuil Kitakushu Jepang bersumpah akan menompas pengemudi mabuk Untuk itu Komagai mengenakan baju tempur alas patria baju hitam lengkap dengan motornya belalang tempur Uniknya aksi Komagai ini mendapat lisensi dari polisi setempat Sebab dinilai membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas Tidak hanya itu Aksi sosial Komagai juga mendapat restu dari diksu kepala di kuilnya Sang biksu yang juga penggemar satria baju hitam menyumbangkan motornya untuk Komagai Kamen Rider atau satria baju hitam pertama kali disiarkan di Jepang pada 1971 hingga 1973 Kisah ini semakin populer yang kemudian diadaptasi dalam bentuk komik Serial ini menggambarkan seorang pria yang bermutasi menjadi cyborg belalang Dan melawan organisasi dari luar angkasa Kisah ini juga digemari oleh anak-anak Indonesia pada masa 90-an Semoga aksi sang biksu bisa terus mencegah dan mengurangi tingkat kecelakaan di Jepang ya pemirsa Wanita bernama Li dari kota Jingzhou, Tiongkok Datang ke dealer salah satu mobil mewah untuk membeli sedan premium Seharga 100 ribu yuan atau sekitar 200 juta rupiah Ia membayar sedan itu secara kontan Unik ya, Li membayarnya dengan uang kertas pecahan satu yuan sebanyak 100 ribu lembar Dijelaskan uang yang dibawa wanita ini memiliki berat sekitar 110 kilogram Akibatulah Li, karyawan dealer tempatnya membeli mobil dibuat repot Dealer tersebut mengerahkan 20 orang karyawan dan butuh waktu hingga 6 jam Untuk menghitung seluruh uang receh yang dibawa Li Ketika ditanya, Li menyebutkan bahwa ia adalah pedagang grosir makanan Ia sering menerima uang dengan pecahan kecil dari para pelanggannya Uang receh tersebut lantas disimpani untuk sementara waktu Hingga ia memutuskan untuk menggunakan seluruh uangnya untuk membeli mobil Dua pekerja asing asal India dipuji sebagai pahlawan Berkat upaya mereka menyelamatkan seorang balitan tergantung di pagar pembatas apartemen Di Jurong East Singapura 23 April lalu Kedua pekerja Sanmugam, Batan, dan Mutukumar Diberikan penghargaan dan dianugerahi Public Spiritiveness Award Atas tindakan mereka mengelamatkan balita tersebut Balita berusia 3 tahun ini ditemukan tergantung dengan kepala tersangkut Di antara rel pagar pembatas di halaman unit apartemen lantai 2 Tanpa diperintah, kedua pekerja ini segera naik dengan memajak selah-selah dinding bangunan Untuk membebaskan sang anak sebelum tim penyelamat datang Berkat kegigihan mereka, akhirnya kepala anak ini berhasil dilepaskan dari pagar Balita itu pun tidak terluka, kecuali ada bercak merah di wajahnya Orang tua mereka menolak untuk membawanya ke rumah sakit Pemirsa telah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepakan versi on the squad